Hai wongin beli lagi bersama saya di Captain Yugi di GTV channel tentunya guys ya Oke di video kali ini kita akan bahas info dari e-football PES 2022 guys ya dimana Master Liga resmi ada di mobile dan itu adalah kabar terbaik yang kita-kita tunggu guys ya jadi berapa sih spek minimum dari smartphone untuk bisa memainkan e-football ini itu yang kita bahasnya Oke sebelum kita lanjutkan videonya bagi teman-teman yang baru disini kita like share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depan guys ya Oke langsung saja kita bahas ke info e-football 2002 ini guys Oke let's go Oke guys yang kita bahas pertama adalah contoh dari Master Liga di e-football mobile kali ini dimana untuk contoh dari turnamen e-football ini adalah dengan adanya turnamen Master Liga seperti yang bisa teman-teman cek di video ini yaitu kita akan main di model turnamen ini guys ya Oke setelah kita memilih turnamen kita akan diarahkan ke bagan yaitu match guys ya seperti halnya di kampanye mode disini kita bisa mengatur squad terlebih dahulu atau match history dan detail dari eventnya dan disini kau semua bisa memilih negara untuk bermain dan juga stadion juga bisa kayaknya guys ya seperti yang ada di gambar ini Oke setelah kita berhasil menjalankan musim atau menyelesaikan turnamen lah intinya guys ya kita akan mendapatkan sebuah reward yaitu sebuah pila ataupun GP atau bisa jadi koin nantinya guys ya seperti yang bisa dilihat di video ini yaitu congratulations you have been with German Super Cup seperti itu guys ya dan selain itu kita juga mendapatkan history berapa tropi yang kita dapatkan dalam satu turnamen atau berapa peringkat kita di Master Liga guys ya sama halnya dengan game-game seperti battle royale berapa kali kita chicken ada history nya seperti itu dan disini bisa dikatakan hall of fame ya mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa main Master Liga akan pahamlah maksud dari ini guys ya yang intinya kita punya trofi atau history yang bisa kita lihat guys ya jadi permainan itu ada tujuannya guys ya tidak seperti kompanye yang hanya level 1 sampai sekian-sekian guys ya jadi disini kita bisa memainkan Master Liga ini dalam keadaan offline ya guys ya Amun kabarnya Master Liga ini agak sedikit berbayar guys ya yaitu sekitaran $10 hingga $20an guys ya jadi sekitar 200ribuan lah guys ya untuk bisa memainkan Master Liga ini di update DLC masing-masing ya guys ya namun konsumnya tidak perlu terlalu khawatir guys ya karena hanya dengan 5.000 rupiah kontabungkan perhari konsumnya bisa mendapatkan 300.000 dalam 60 hari guys ya karena Master Liga atau eFootball 2022 ini masih akan rilis sekitar dua bulanan lagi guys ya jadi masih ada sekitar enam puluhan hari lagi untuk mendapatkan eFootball 2022 ini guys Oke guys yang selanjutnya kita bahas disini adalah minimum spesifikasi smartphone yang dibutuhkan untuk eFootball 2022 dimana di PES 2021 yang lalu Snapdragon yang dibutuhkan adalah 425 dan RAM 2GB ya guys ya dan spesifikasi ini hanya untuk grafik terendah di PES 2021 mobile guys ya jadi ini adalah untuk kualitas terendahnya dimana untuk PES 2021 saja itu filenya sudah hampir 3GB ya guys ya apalagi di eFootball 2022 yang ada ada Master Liga dengan grafik yang ditinggikan dan engine yang lebih bagus tentunya guys dan berikut adalah spesifikasi minimum untuk smartphone di eFootball PS 2022 guys ya dimana chipset Snapdragon 660 dan RAM 4GB XKino 9610 dan RAM 4GB lalu Kirin 510 dengan RAM 4GB Helion G710 dan RAM 4GB lalu Helio G80 dengan RAM 4GB ya guys ya dan kawan-kawan semua jangan terlalu patah semangat atau terlebih dahulu patah semangat ya guys ya karena untuk spek dibawah ini masih bisa memainkan eFootball 2022 namun dengan risiko HP teman-teman semua cepat panas dan risiko rusak lebih besar guys ya jadi kawan-kawan cuma harus menyiapkannya atau menambah tukar tambah lah smartphone-nya untuk memainkan eFootball 2022 yang ada Master Liga nya guys dan untuk spek yang disarankan untuk memainkan eFootball 2022 adalah sebagai berikut guys yaitu chipset Snapdragon 710 dengan RAM 4GB lalu Snapdragon 712 ada juga Snapdragon 835 Helio G90 Helio G90T dengan masing-masing RAM 4GB ya guys ya dan itu adalah spek minimum yang disarankan oleh untuk memainkan eFootball 2022 ini guys ya jadi jangan terlalu dipaksakan lagi ya bisa ditabung juga nantinya dan itulah video kita kali ini dan bagi teman-teman yang baru sini kita like share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys dan sampai jumpa lagi di PS 2021 mobile berikutnya guys Oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati